Didampingi Pamong Desa Setempat, Tim Densus 88 Antiteror melakukan penggeledahan di rumpah kediaman NS di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Selang satu jam kemudian, seusai melakukan penggeledahan, Tim Densus 88 membawa dua bilah senjata tajam, buku-buku, dan satu unit laptop. Berdasarkan keterangan Pamong Desa Setempat, warga sekitar tak menduka NS yang selama ini dikenal ramah dan rajin ibadah, ditangkap dan diduga terlibat jaringan teroris. NS sudah lama tinggal di Desa Sidodadi karena menikah dengan warga pengalongan, namun NS merupakan warga Wajepara Lampung Timur. Biasa aja, baik. Kalau ini aslinya orang mana? Orang separah. Ini kan ikut mertua. Istrinya orang sini, asli orang sini. Diketahui NS terduga jaringan teroris itu diamankan oleh Densus 88 yang terjadi pada Jumat pagi kemarin. Diduga terlibat ikut membantu pembiayaan untuk DPOJI, ikut berbagai pelatihan fisik idat di wilayah Lampung. Syamsudin, Lampung Timur, melaporkan. Syamsudin, Lampung Timur.